Kayak gini, bu aku dapet duit tau bu dari youtube kayak gitu, kayak senora itu kayak Kak, kalau sabun jatuh ke lantai, sabunnya yang kotor atau lantainya yang bersih? Ya Allah, belum belajar Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adelina Di video kali ini, aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian taro di kolom komen Instagram aku Dan disini adalah video Q&A part 3 Semoga pertanyaan kalian itu bisa terjawab baik oleh aku ya Dan kira-kira pertanyaan siapa yang bakal aku jawab? So, stay tune terus Oke, jadi Alhamdulillah, waktu itu kan aku open Q&A untuk part 3 ini Dan yang masuk komennya ke aku ada sekitar 580 komen Itu, wow, Alhamdulillah banget Dan ini udah aku sortir-sortir sih ya Jadi, mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kalian tanyain di kolom komen itu Dan yang disini pertama ada Dari Chelsea underscore Ariesta Kakak pernah kepikiran buat bikin Youtube, tapi cuma dapet uang nggak? Kalau untuk awal-awal, karena aku itu pas nge-Youtube bener-bener iseng Bener-bener kayak sekedar buat upload video aku aja Yang video slime itu, kalian harus nonton video yang ter Gitu Jadi, aku sama sekali nggak ada kepikiran untuk dapet uang Untuk selanjutnya, aku dari mulai video slime Itu aku bikin video yang cara menghilangkan jerawat Itu karena emang bener-bener aku pengen sharing Aku terbebas dari jerawat Jadi, aku pengen kasih tau ke kalian gitu kan Itu bener-bener nggak ada kepikiran dari uang Cuma, pas udah baru-baru ini Yang Alhamdulillahnya itu bener-bener pesat banget Kayak aku bersyukur banget pada Allah SWT Dan kepada kalian semua yang udah nonton video aku Dan aku mulai berpikir dong Ya, namanya juga Kita udah berkarir ya di Youtube Udah menghasilkan suatu karya Wah, Alhamdulillah nih ada pendapatan dari Youtube Jadi, disitu mungkin Selain aku tetap menampilkan video-video yang insya Allah berkualitas dan bermanfaat Aku juga tetap kayak buat nabung-buat nabung gitu sih Jadi, bukan buat yang foya-foya dan lain-lain Tapi, untuk fokusnya tetap aku intinya pengen sharing sih Selanjutnya ini ada dari Orang aja yang pake kerudung dan termasuk aku juga udah pake Alhamdulillah Padahal aku juga kayak Kadang suka ngerasa iri gitu loh Ngeliat temen-temen Ih, rambutnya dimacem-macem nih Dikasih jepitan, dikuncir Udah, kuncir apa, segala macem Cuma itu tadi Aku kayak Oh, yaudahlah Awalnya aku mikir ini kan Disuruh sama ibu Yaudah aku ikutin Kadang juga kalo misalnya aku pengen main nih di rumah Pake kerudungnya dulu gitu kan Terus aku lebih milih gak main Gak jadi main Karena gak bawa kerudung Yang namanya dulu masih bocah lah ya Masih pengen explore dan lain-lain Tapi akhirnya makin kesini aku makin ngerti Kalo itu kan adalah kewajiban Jadi mau dari CIL, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja Alhamdulillah Aku berhikap Selanjutnya ada dari Cibay underscore barokah Pilih banyak viewers atau subscribers Ya jelas banyak viewers lah Kalo misalkan diliat dari penghasilan gitu-gitu kan Karena itu ngefeknya di viewers ya Bukan di subscribers Tapi aku mikir gini Kalo orang yang udah nge-view video kita Otomatis nih Misalkan kalian nge-klik video aku Tapi kalian gak subscribe Itu kemungkinan besokannya Video aku muncul lagi loh di home kalian Jadi jangan salah Viewers itu adalah Calon subscriber yang tertunda Ya kan Jadi misalkan kalian belum subscribe aku Tapi kalian udah pernah ngeliat video aku Atau kalian udah pernah nonton video aku sebelumnya Cuma sekali itu biasanya bakal muncul-muncul terus di home kalian Dan ya makasih Kalo udah muncul-muncul gitu Kalian gak nge-subscribe aku Ya kan Jadi aku lebih milih banyak viewers Dibanding subscribers dulu Karena dari viewers Yang nantinya akan subscribe kita Insya Allah amin Jadi jangan lupa subscribe oke Selanjutnya ada dari Rinawati Aprilia Kak gimana caranya ngatasin orang yang suka nge-judge kita Biasanya tuh orang yang suka nge-judge tuh orang-orang yang gak punya kerjaan Yang ngurusin hidup orang lain Yang mungkin dia kayak gabut-gabut gitu Makanya Ya udah deh gue nge-judge dia aja Kayak gitu kan Bisa juga kayak gitu Intinya kalo misalnya ada orang nge-judge kita Udah gak usah dimasukin ke hati Gak usah dimasukin ke pikiran Kayak itu dianggap sebagai motivasi Kita buat semakin maju aja Dan buktiin kalo misalkan Omongan yang dia Bicarain tentang kita itu Gak bener sama sekali Tunjukinnya dengan karya Dengan Apapun hal positif Jadi supaya dia tuh kayak Gak ada celah buat nge-judge kita gitu loh Nah ini ada pertanyaan dari Rosaidy Courtney Pertanyaannya adalah Kalo udah nikah Apakah bakal berhenti nge-youtube Dan fokus ke rumah tangga Atau itu malah jadi peluang ide Dalam membuat konten kolaborasi bersama sang suami Unch Oke Jadi setelah Misalnya nanti aku nikah Aku insya Allah sih pengen tetep nge-youtube Karena itu tadi Bener banget ya kamu bilang Bisa aja Setelah aku nikah Itu justru aku punya ide-ide Atau aku punya pengalaman Hidup Yang bisa aku sharing ke kalian Jadi kan bisa buat pelajaran hidup kalian juga kan Mungkin yang Belum nikah Atau Yang udah nikah sekalipun Kita bisa sharing-sharing Intinya Kalo yang namanya Nikah Itu bukan suatu hambatan Kita buat berkarya Buat nge-youtube Buat nge-share pengalaman Dan lain-lain Justru Dengan kita Memasuki jenjang kehidupan yang baru Itu bisa menjadi konten Bisa sama suami Bisa sama anak Bisa sama ulala-ulala Gitu kan Next Ini adalah pertanyaan Aduh susah banget lagi pertanyaannya Miranda Anissa Underscore Kak Kalo sabun jatuh ke lantai Sabunnya yang kotor Atau lantainya yang bersih Ya Allah Belum belajar Apa Menurut kalian Tolong tulis komentar di bawah Kalo sabun jatuh ke lantai Sabunnya yang kotor Atau lantainya yang bersih Ini susah banget sih pertanyaannya Aku belum belajar Dari Haha Haizer Haizer kali ya Bacanya Haizer Kak umur kakak 22 nih Kalo umurnya udah 23 nanti Nama Instagram kakak diganti Adlina 23 Apa masih sama kayak sekarang Jadi Adlina 22 itu Bukan ngikutin umur aku Ribet juga ya Kalo tiap tahun ganti Adlina 17 Adlina 18 Adlina 19 20 21 22 23 Jadi dua-dua itu adalah Tanggal lahir aku Ya Pasti gak bakal diganti-ganti dong Jadi kalo misalnya aku ulang tahun Nanti ke 23 Yaudah tetep Adlina 22 Karena itu adalah tanggal lahir aku Bukan umur aku Gitu Karena kebetulan aja Sekarang lagi umur 22 Dan Adlina 22 Dari Ikrimah Underscore Haiza Putri Bagaimana perasaan Kak Adlina saat tau Kalo Kak Adlina Begitu pesat perkembangannya Jadi Youtuber Alhamdulillah Itu bener-bener seneng banget Dan gak nyangka banget Kayak dari awalnya Super-super iseng Super-super yang pengen niat Yang bener-bener sharing aja Itu Bisa Ternyata banyak juga loh Yang nonton Banyak juga yang respon positif Dan lain-lain Terus juga dia nanya Cara ngomongin ke orang tua Gimana Pas tau Kak Adlina Ditransfer beneran uang Sebagai bonus berkarya dari Youtube Awalnya aku gak nyangka Kalo misalnya dari Youtube Itu bisa ngasilin duit Tapi Aku itu pertama kali bilang Itu pasti ke ibu aku Kayak gini Bu Aku dapet duit tau bu Dari Youtube Kayak gitu Kayak senora itu Kayak Aku pengen ngasih tau Berita bahagia ini ke ibu aku Terus ke ibu aku Nah yang beneran deh Kok bisa Gitu-gitu kan Yaudah aku jelasin Dan itulah Aku cara ngomongnya Selanjutnya Ini ada dari Surya Novinda Kalo disuruh milih Antara kerja di kantor Sama nge-Youtube Pilih yang mana Oh yang mana Oh yang mana Aku suka Intinya Sebenernya Kedua-duanya gak bisa milih sih Karena Bisa dibilang tuh Kayak saling mengisi Satu sama lain Dan ini beda Beda konteks Menurut aku Youtube itu ya Bagi aku Bukan jadi pekerjaan utama Tapi mungkin Menurut kalian Sebagian orang Yang menjadikan Youtube Pekerjaan utama Ya itu boleh banget Cuma di diri aku Aku tetep Milih pekerjaan utama aku Yang sekarang Karena apa Karena Ya kan Alhamdulillah Aku udah kuliah gitu ya Aku tuh pengen gitu Nge-aplikasiin ilmu-ilmu Yang aku pelajarin Selama kuliah Di dunia kerja Jadi gak yang cuma Dengar dari orang-orang aja Eh kalau kerja gini loh Kalau kerja gini loh Jadi aku pengen ngerasain Kayak Oh ternyata Kerja kayak gini ya Oh ternyata Aku kuliah tuh Gak ada Ruginya Karena Semua ilmunya tuh Kepake Jadi kalau Untuk kerja yang sekarang Itu memang lebih Mengasah Ilmu Pengetahuan Yang udah aku pelajari Selama aku kuliah Cuma buat Aku gak nge-judge Disini kalau kalian Yang kuliah Terus gak kerja Itu gimana-gimana Itu enggak Karena itu adalah Sebuah pilihan Kalian bebas banget Kalau misalnya Udah setelah kuliah Mau jadi Ibu rumah tangga aja Justru ibu rumah tangga Itu pekerjaannya Lebih berat gitu loh Dan Disuruh milih Antara youtube atau enggak Karena Aku gak bisa milih Karena dua-duanya Alhamdulillah Masih bisa aku jalanin Jadi kayak Saling melengkapi Mungkin ya Nextnya Ada kalanya Aku udah Gak kerja formal lagi Yaudah Berarti aku masih bisa Ngelanjutin pekerjaan aku Dari youtube ini Jadi kalau misalnya disuruh milih Jujur ya Untuk sekarang tuh Berat banget Karena keduanya tuh Saling membantu aku Gitu Jadi intinya Dua-duanya masih Oke Aku belum bisa milih Sedaran sebing Itulah Kalau misalkan ditanya Suruh milih youtube Atau kerja di kantoran sekarang Meskipun Sekarang penghasilan youtube aku Itu udah lebih besar Daripada penghasilan Di kantor aku Tapi Itu tadi yang aku bilang Kalau misalkan Ilmu di youtube Itu gak bisa kita dapetin Di kuliahan Ibaratnya kalau misalkan Kita kerja kantoran Itu kita bisa Memakai Bisa menggunakan ilmu-ilmu Yang udah kita pelajarin Selama di kuliah gitu loh Meskipun penghasilannya Mungkin emang lebih besar Di youtube Tapi aku mikir Youtube itu Ada masanya Mungkin emang sekarang Lagi booming-boomingnya Cuma Pasti akan ada masanya Kayak surut Atau apa gitu kan Ya Itu aku gak bisa Sepenuhnya mengandalkan Dari youtube Tapi itu tadi Aku harus bisa Mengandalkan Pekerjaan formal aku Karena itu Ibaratnya Gak ada matinya gitu loh Next next Ini ada dari Aprilia.cihut.9 Cihut Cihut ya Kak Kapan buat video sama Doi Ini Udah cukup banyak nih Yang nanyain Tapi sebenernya Seberapa maunya sih Kalian aku bikin video Sama si Doi Karena Dia itu orangnya Kalau kagak di Minta-minta gitu ya Malu dia sama di kamera Dia mah Behind the scene-nya Aku aja gitu kan Tapi aku pengen tau deh Seberapa pengennya Kalian aku buat video Sama dia Terus juga Kira-kira kontennya Seperti apa Kalian bisa tulis Komentar di bawah Ini ada pertanyaan Dari Ayudia Wiroso Kalau gak salah Jurusan kakak waktu kuliah Sosiologi ya Iya Kalau buat kalian yang belum tau Aku itu Lulusan Sosiologi Dari UI Terus Apa sih pekerjaan yang cocok Buat Sosiologi Nah ini Mungkin ya Kalau buat kalian yang memilih kuliah Itu pastiin Kalian tau Kedepannya kalian mau jadi apa Karena banyak banget Kayak yang mikir Sosiologi mah Paling jadi apa sih Jadi guru Gitu-gitu kan Enggak Enggak Se Itu doang Maksudnya Kalau untuk aku kan Lebih ke yang Sosiologi umum ya Bukan yang pendidikan Sosiologi Jadi Ranahnya tuh lebih luas Kalau misalnya kalian Jadi jurusan Sosiologi Itu bisa Kalau yang kalian tertarik Sama keilmuan Itu bisa jadi dosen Bisa jadi peneliti Terus juga Kalau kayak aku sekarang Aku tuh kerja Kayak bagian research market gitu Aku tuh sebagai researcher Cuma kayak lebih fokus kepada brand-brand konsultannya Gitu lah Pokoknya research brand-nya gitu Research market Terus juga kalian bisa Kok kalau misalnya mau jadi PNS Tuh bisa juga daftar Lewat jurusan Sosiologi Itu bisa banget Terus juga mungkin kalian bisa kerja di LSM Atau mungkin Kantor-kantor riset Itu sih yang lebih diunggul sama Sosiologi Lebih ke risetnya Nah ini selanjutnya Ada dari Selsai S.Y.V.R Pengen gak jalan-jalan keluar kota Terus nge-vlog bareng subscriber Kalau ditanya pengen atau enggak Pastinya pengen banget dong Karena Rata-rata tuh ya Subscriber aku tuh Dari luar Jakarta gitu Jadi aku pengen kenal gitu loh Sama kalian Cuma Kalau misalkan kayak jalan-jalan Sambil nge-vlog Aku mikir kayak Aku tuh belum siapa-siapa Jadi Asih kayak gimana gitu Mungkin next-nya kalian Insya Allah Kita punya kesempatan Buat jalan-jalan bareng Atau ketemu-ketemuan gitu Nah ini ada pertanyaan Dari Alexa Najwa 07 Kak pernah pake softlens gak? Kalau pernah Gimana rasanya? Pernah Aku pake softlens itu Kalau ada Occasion-occasion tertentu Contohnya Pas pertama kali aku pake softlens Pada saat aku wisuda Karena kalau Aku mikir ya Kalau aku pake kacamata Itu agak Kocak aja gitu loh Kalau misalnya udah rapi Kebayaan Terus tiba-tiba pake kacamata Terus aku mikir Oh yaudah deh Coba-coba pake softlens gitu kan Jadi aku pertama kali pake softlens itu Pas wisuda kuliahan aku Terus juga kalau sekarang itu Aku pake softlens Biasanya pas Ada kondangan Itu aku baru pake softlens Tapi kalau misalnya hari-hari biasa Atau aku gak pake Jadi lebih mending pake kacamata Gimana rasanya? Ya pastinya Kalau kelamaan ya Kalau misalnya ada barang yang masuk ke mata kita Otomatis Yang gak enak juga lah ya Intinya Lebih nyaman Gak usah pake apa-apa Jadi buat kalian Matanya masih bagus Itu dijaga deh pokoknya Oke Selanjutnya Ini ada pertanyaan Dari Dinda Lip made favorit kamu apa sih? Nah ini nih Banyak banget yang nanya kan Ke lip made-nya apa Sekarang aku lagi pake Lip made dari Be Earl Cosmetics Kalian bisa cek aja Di officialbeerl.co Jadi ini ada 3 shade warna Aku udah pernah nge-review dan swatch 3 lip made ini Ini adalah produk lokal Tapi long lasting banget Warnanya cakep-cakep banget tuh Dan sekarang aku lagi pake Yang nomor 01 sama 03 Jadi aku ombre gitu Yang 02 tuh warnanya agak lebih nude gitu Dan aku kasih di dalamnya gitu Warnanya 03 Dan ini cakep banget Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Dan ini udah pernah aku review Ini bener-bener bagus banget Produk lokal dong Nah ini pertanyaan tentang Youtube nih Dari Audiputra95 Kak gimana cara memperbaiki reputasi channel kita Ketika udah ngelakuin hal yang menurut Youtube Dilarang Seperti subscribe for subscribe Beli subscriber dari pihak ketiga Dan lain-lain Apakah tidak akan dimonetisasi selamanya Mohon pendapatnya Aku udah pernah buat ya video Bahaya subscribe for subscribe Jadi buat kalian yang masih ngelakuin Hai subscribe channel aku ya Itu di channel-channel orang lain Itu hati-hati aja loh Channel kalian bisa di banner Nah gimana kalo misalkan Kalian udah ngelakuin itu Atau mungkin kalian beli Subscribers dari online shop Atau dari mana Gimana cara memperbaiki reputasinya Menurut aku Selama kalian belum Mendapat teguran Dari Youtube Itu masih aman ya Menurut aku Jadi kalo misalkan kalian udah tau nih Wah ini salah nih Ternyata yang aku lakuin Udah Mendingan langsung stop aja Kalian Banyakin subscribers Dari karya Atau dari video-video kalian Dengan begitu Subscribers bakal Sendirinya akan mengikuti kalian Jadi gak perlu beli Gak perlu minta Subscribe For subscribe Kayak gitu Jadi selama kalian belum mendapat Peringatan dari Youtube Atau email dari Youtube Yang kalian kayak dapet Apa ya Tadi tuh peringatan Tadi Itu menurut aku masih aman-aman aja sih Nah ini ada dari Silva underscore Pareira 19 Berapa target subscribers kakak Untuk tahun 2018 Target ya Namanya target kan Itu cita-cita Yang insya Allah Harus kita capai gitu kan Pengennya di tahun ini Mencapai 100 ribu subscribers Jadi teman-teman Aku minta doanya Semoga target aku Tahun ini 2018 Salah satunya adalah Mencapai 100 ribu subscribers Itu bisa tercapai Bismillah Doain Terus juga Jangan lupa Suruh temen-temennya Buat subscribe aku Nonton video aku Oke Ini ada Dari Suci.fitriah Kakak pernah kehabisan ide Gak pas mau buat konten Pernah banget Jadi Jangan dikira Aku setiap bikin konten Itu mulus-mulus aja Kayak ada Mulu ide Gitu yang longol-longol Ada kalanya Aku tuh kayak Duh bikin apaan lagi ya Bikin apaan lagi Nah Kalau misalnya Aku udah mulai Kayak kehabisan konten Atau kayak Apa nih yang seru Sebabannya yang lagi hit Gitu kan Aku suka nonton aja tuh Video-video orang Yang biasanya Muncul di home-home aku Nah Kalau misalnya Muncul di home aku Aku mengindikasikan itu adalah Video-video yang Sekiranya Cocok sama Kontennya aku Dan aku buat dengan Cara aku sendiri Tentunya Atau terkadang Kalau misalnya udah mentok Aku tuh suka nanya kan Di instagram stories Enaknya bikin video Apa lagi ya Nah dari situ Kalian tuh bisa Comment Jadi kita bisa dua arah gitu loh Kalian kasih masukkan ke aku Nanti aku bakal pilih-pilihin ya Kira-kira Mana yang terbanyak Yang kalian emang pengen Aku buat ini videonya Mana yang paling kalian sukai Dan dari situ Aku bisa mendapatkan ide-ide Untuk konten selanjutnya Terima kasih telah menonton